Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGEA? Terima kasih. SGEA. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silahkan. Bapak Muhaimin untuk menjawab waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilahkan. Terus sekarang SGEA saya nggak paham. SGEA itu nggak paham. Tenang. Strategi Mas Gibran yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit. Dan terlihat sekali Gus Imin dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu. Bagaimana tanggapan tim Nas Anis mengenai strategi tersebut? Terima kasih. Ya, namanya istilah itu kan banyak sekali. Ada yang kadang kita hafal, ada yang kita kebetulan lupa singkatannya. Tapi ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja dimunculkan setiap saat. Dan yang penting kita akhirnya ngerti substansinya dan bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita. Tambahan Mas Anis. Ya, jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya dibawa. Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality. Bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas-cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan paripurna kepada seluruhnya tanpa kecuali. Baik itu Gus Buhaymin Iskandar, juga Mas Gibran Raka Buming Raka, dan juga Profesor Mahfud MD. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya integritas terbaik. Sampai akhir dari masa penentuan dan kelak siapapun yang terpilih. Yang ditetapkan tentunya dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi yang terbaik untuk Indonesia. Ini penting kita sampaikan dan kita doakan dengan tulus dan baik. Mengingat tiga itulah yang sekarang berada di hadapan kita. Dan kita tidak tahu siapa yang kemudian ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat pakdirnya. Untuk itu kita tentunya sekali lagi mendoakan yang terbaik untuk ketiganya. Baik dari segi kesehatan, kesehatan fisik, kesehatan akal, intelektual, dan juga kesehatan spiritual. Dan tiganya itulah yang bisa mendorong dan mengkreasikan semua nilai-nilai kebaikan untuk seluruh warga, negara, dan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Kemudian yang kedua, tentu semua punya cara pandang yang berbeda dalam menyikapi proses dan hasil terkait dengan debat cawapres di malam yang lalu. Namun izinkan kami barangkali memberikan usulan yang pertama kepada pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum. Bahwa apa yang tampak tadi malam itu masih jauh dari sisi substansial yang kita harapkan bisa dengar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Tanpa mengurangi kebaikan, kemuliaan, dan juga kehormatan seluruh paslen. Namun kita belum bisa mendapatkan gambaran komprehensif tentang tema debat terkait. Baik dari strategi ataupun juga implementasi program dari tugas-tugas warga pres yang semalam tentu dikemas dalam bidang-bidang. Baik itu keuangan, ekonomi kerakyatan, tentang digital, sampai ke pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan sebagainya. Kita belum melihat secara substansial apa yang kemudian akan dikembangkan di Indonesia ini selama 5 tahun ke depan. Namun demikian kita menyadari boleh jadi juga ada keterbatasan baik waktu ataupun keadaan yang tidak memungkinkan itu terpaparkan dengan optimal. Nah dari dasar inilah yang kita jadikan sebagai acuan untuk mengusulkan supaya tidak ada terkesan ewoh-pakewoh dalam bukan kita katakan debat tapi boleh jadi juga dalam hal menghadirkan argumentasi atau juga dalam hal saling bertanya dan menjawab. Di titik ini penting kiranya untuk kami kalau diperkenankan memberikan masukan debat-debat ke depan itu masih ada mungkin 3 atau 4 sesi akan lebih bagus bila dihadirkan panelis-panelis yang mewakili bagian dari provinsi-provinsi di Indonesia dipilih secara profesional dan proporsional kalau kita punya 5 atau 6 sesi debat dari 38 provinsi kita bisa hadirkan 6 sampai 7 panelis di setiap sesi yang mewakili bagian dari seluruh provinsi dan ini akan sangat fair bila pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan langsung oleh yang mewakili setiap provinsinya membawa kegelisahan di daerahnya, permasalahan real yang dihadapi di wilayahnya lalu ditanyakan kepada calon-calon Himaksun Anda punya solusi apa? Anda punya program apa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang real terjadi di lapangan? bukan sebuah konsepsi yang belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya sekalipun itu tentu akan memiliki kajian-kajian hukum tersendiri draft naska hukum tersendiri yang dipelajari tapi akan sangat lebih baik jika itu didapatkan dari persoalan real yang hadir di lapangan untuk kemudian didengar visi dan misinya lantas kemudian akan jadi rekomendasi ketika satu di antara tiga itu terpilih menjadi calon wakil presiden untuk ke depan pun demikian dengan konsep calon presiden jika terjadi debat-debat di kemudian waktu saya kira panelis ini akan lebih ideal, lebih bebas, lebih objektif dan juga akan lebih tepat kepada sasaran-sasaran materi yang diperlukan sekaligus publik juga bisa menangkap secara genuin, secara natural bagaimana karakteristik, juga cara berpikir dan juga secara konseptual dari pasangan-pasangan ini baik cabres ataupun cawapres untuk ke depan semalam yang terlihat tentu juga jadi ada usulan baru untuk ke depan supaya tidak ada rasa canggung dan ada kebebasan untuk berekspresi dalam menampilkan argumentasi atau dalam konteks tadi malam itu berdebat mungkin ke depan pejabat-pejabat yang masih berada dalam jabatannya seperti menteri dalam kabinet misalnya ataupun yang lain akan lebih baik, ini usulan saja diterima juga tidak ada masalah tidak diterima juga mungkin punya cara pandang yang berbeda tapi kalau boleh mengusulkan akan lebih baik bila mundur terlebih dahulu dari jabatannya sehingga bisa lebih bebas untuk mengekspresikan berbagai macam materi ataupun argumentasi yang ingin ditampilkan karena akan agak sungkan dan juga mempake satu sisi ada dua menteri bagaimanapun posisinya yang menjadi wapres kemudian salah satu paslonnya adalah anak dari presiden dan dua sisi ini tidak terlihat bagaimana kemudian bisa mengelamburasi dan bisa mengekspresikan gagasan-gagasannya ya di samping juga paslon yang lain tentu punya rekam-rekam catatan dan juga narasi-narasi yang seluruhnya tanpa kecuali sesungguhnya juga ada tim-tim atau konsultan yang ahli di balik itu semua nah karena itu yang pertama yang ingin kami tindaskan akan lebih nampak bagi kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat bisa melihat secara genuin jika debat-debat itu beralih kepada uji publik uji publik yang diwakili tentunya oleh perwakilan dari setiap provinsi setidaknya pilih satu orang, satu orang dan setiap satu orang ini sudah memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan di setiap daerahnya, setiap provinsinya yang itu kemudian dikonfirmasikan kepada calon-calon di Maksud untuk mendapatkan tangkapan mendapatkan solusi dan mendapatkan rancangan visi, misi, atau program ke depan jika satu diantara mereka berpilih untuk menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden dan itu saya kira akan lebih real dan perbincangan juga pasca acara lebat itu itu akan lebih kontekstual dan konseptual di kalangan masyarakat karena yang kita dapatkan adalah bagaimana gagasan-gagasan itu bisa tampil sesuai dengan fakta-fakta di lapangan yang diperlukan ini bagian yang pertama yang kedua kami kira siapapun yang terpilih kami ingin mengusulkan satu program yang menyatukan berbagai atau beragam materi debat yang tadi malam ditampilkan tentang persoalan keuangan persoalan ekonomi kerakyatan tentang digital bagaimana kalau kita usulkan satu program bernama glokalisasi yang sebagian dari nafasnya sudah sering kami gaungkan di daerah-daerah glokalisasi ini menggabungkan apa yang ingin ditampilkan dalam materi debat tadi malam itu bagaimana kita berbicara tentang penyatuan sinergitas dalam satu lingkup daerah lokal di setiap daerah menggabungkan sistem digital untuk mengakomodir semua potensi-potensi pergerakan baik itu ekonomi kerakyatan dan juga ruang-ruang digital yang menampung semua kebutuhan masyarakat di dalam yang berintegrasi satu dengan yang lainnya misal kenapa tidak ada di setiap daerah itu ya satu saja yang bisa membuat aplikasi ya misal bupati membuatkan aplikasi untuk wilayah sekitarannya taruhlah misalnya daerah Bekasi misal maka disini karena kami berada di kota wali kotanya misalnya membuat satu aplikasi yang aplikasi ini mencakup bagian seluruh masyarakat Bekasi satu UMKM ya yang jualan beras jual pakaian ya atau jual makanan dimasukkan ke dalamnya sehingga semua orang Bekasi bisa mengakses jika dia ingin beli pakaian dia tinggal klik jika dia ingin beli beras dia tinggal klik dan ekonomi berputar di situ ya kemudian ojek-ojek pangkalan opang ya alih-alih kita membiayai sosok-sosok yang besar ya kenapa tidak kita masukkan ojek pangkalan itu ke dalam aplikasi lalu kita aktifkan ASN ASN di wilayah kota itu menggunakan jasanya lantas bila ada pajak-pajaknya masuk kemudian ke daerah menjadi khas khas itu didistribusikan kembali ke daerah-daerah yang dimaksudkan lalu di aplikasi itu juga bisa diinstalkan tentang kerukunan dalam konteks keagamaan ya atau bisa disambungkan ke baznas-baznas lokal kemudian bisa dengan titik poinnya masjid atau tempat ibadah agama lain bagi penganut yang berbeda semua ini satukan dalam satu wadah digital yang sama keuangan di daerah berjalan pemantauan juga bisa dilakukan dengan baik TNI bisa update disitu Polri bisa update disitu jadi semua terkoneksi dengan yang lainnya ini barangkali yang bisa kita usulkan dalam konteks ekonomi digital ekonomi yang dimulai dari gelakan lokal lokalisasi jika ini sudah bisa matang ekonomi berputar di dalamnya UMKM berputar di dalamnya dan semua tergerak maka juga baik itu gerak ekonominya gerak sosialnya ya semua bisa berjalan dengan aktif di dalam ruang itu dan ini yang bisa mempercepat kemajuan satu daerah dengan daerah yang lainnya tinggal nanti lebih luas lebih dikoneksikan kembali ke atas dikoneksikan kembali dan tentu ini juga bukan sekedar persoalan ekonomi tapi pelayanan terpadu juga bisa dilakukan misalnya tentang pembuatan pasport di lingkungan itu tentang pembayaran STNK di lingkungan itu dan sebagainya nah ini saya kira hal-hal yang konkret yang bisa diusulkan untuk ke depan siapapun yang terpilih untuk bisa menggerakkan itu ya alih-alih kita hanya barangkali menyusun strategi bagaimana caranya menang dalam debat itu hal klasik yang kiranya semua peserta sah-sah saja semuanya sangat sah untuk bisa unggul dalam debat untuk bisa tampil dan sebagainya tapi yang paling penting adalah bagaimana gagasan-gagasan yang ditampilkan para wapres itu adalah gagasan yang diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi solusi dari semua persoalan yang dialami setiap wilayah negara kesatuan publik Indonesia saya akan seringkali mengungkapkan dan mengulang bahwa sudah bukan saatnya untuk saling menjatuhkan sudah bukan eranya untuk bisa bersaing menjadi pemenang dalam debat sekarang yang diperlukan adalah masyarakat menunggu apa gagasan dan program yang akan ditampilkan ketika menjadi masyarakat yang menjadi solusi dari semua persoalan yang dialami oleh kita sebagai masyarakat Indonesia itu poin besarnya dan usulan kami sekali lagi jikapun KPU berkenan ke depan dalam sesi debat selanjutnya akan sangat elok bila ada panelis yang mewakili bagian dari provinsi-provinsi atau daerah di Indonesia yang bisa mengkonfirmasi langsung dengan data-data yang dimiliki setiap daerah sehingga masyarakat daerah yang mendengar oh ini rupanya Jawa Barat Jawa Tengah kemudian Jawa Timur sampai ke Sumatera bahkan dari Sabang sampai Merauke mereka merasa oh Capres ini Cawapres ini akan memberikan solusi bagi daerah kami seperti ini oh Capres ini Cawapres ini akan memberikan solusi bagi permasalahan di tempat kami seperti ini apa yang kemudian disampaikan oleh Capres Cawapres ini catat fakta ketika terpilih bagi janji mereka dan ini yang kiranya akan sangat solutif dan juga akan sangat efektif dalam bukan hanya konstelasi debat tapi juga pertemuan yang bukan hanya menampilkan argumen tapi juga menampilkan solusi dari semua fakta di lapangan yang dapat digali itu yang kita harapkan tanpa contoh pada satu atau dua sekali lagi kita doakan semoga semua sehat selamat untuk semuanya semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita dirukunkan disatukan dalam kebaikan tidak untuk merendahkan tapi mari kita saling mengangkat untuk meninggikan semangat berkebangsaan meninggikan serata kemuliaan untuk seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia dan meninggikan harapan orang tua kita yang telah berpulang yang menginginkan bangsa ini maju bangsa ini tercerahkan dan kita semua untuk menginspirasi dunia